Halo guys kali ini gue mau nge-review Football Manager 2021 mobile yang udah available ya kemarin tanggap 24 harganya sih kalau dilihat-lihat 164.000 ya kalau di harga harga resminya versi UK sana 9 pound sterling apa aja fiturnya yuk kita bahas sama-sama kalau dari ukuran game sih game mentahannya cuma 600 MB ya itu belum termasuk kayak Vespek ya Vespek doang yang lainnya sih kalau dilihat-lihat yang punya lesinsi doang tim-tim kayak tim Premier League cuman ada Leicester ya kalau nggak salah tim La Liga nggak ada tim Serie A cuman Juve nggak ada terus Bundesliga ada semua yang nggak ada tim Mas Jerman dari FM lalu udah gak ada terus Perancis Lyon ada kayak PSG semua pemainnya Mbappen Neymar Sarabia Cavani Gavani udah kayak Mioh terus Icardi di Maria itu ada Monaco Fabregas terus Volan ada Leong Awar sama ya Liga Perancis lengkap sih kayak lisensinya yang minus ya itu lisensi dari Premier League nggak ada terus La Liga Champions League Europa League sama yang di UEFA sih karena ya udah di FIFA udah ada di FIFA maksudnya pertama yaitu tiga Liga baru Argentina Mexico dan Kanada terus dari segi taktik juga udah hampir menyerupai PC sih bisa atur-atur taktik kayak gengan press parkir bis di kitaka dan lain-lain terus dari set piece juga kayaknya ada evaluasi ya tapi kayaknya lebih ribet sih dari pengambilan corner free kick gitu taker taker kayaknya lebih ribet tapi well sih lumayan dan kayak kayak interaksi sama pemain terus detail-detail pemain itu ada baru ada kayak fitur baru kita bisa lihat main ini suka sama siapa dan pemain ini nggak seneng sama siapa kayak gitu terus dari match engine yang harapin sih kayak hampir harusnya sih bisa ya versi mobile tuh eh apa engine dari versi PC itu kayaknya bisa ngangkat ke versi mobile karena kan kayaknya kayaknya nggak terlalu berubah ya yang versi tapi ya berubah sih lumayan lumayan bagus kan kayak di versi PC itu ada eh XG XG dari tim ini berapa XG nya kayak gitu terus nah kayak up pretox pretox nggak ada di versi mobile terus kayak press con press con ke kalau media-media gitu nggak ya mungkin itu doang fitur-fitur terbaru dari FM21 mobile kalau kalian suka video ini kalian bisa pencet like kalau nggak suka ya gapapa pencet dislike aja jangan lupa subscribe channel ini Nyalakan tombol lonceng penotifikasinya biar kalian nggak ketinggalan mungkin dalam waktu dekat gue bakal kalau mulai karir mode tim ya tim besar sih ya kalau gini enaknya sekian dulu ciao